Intro Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya pernah tahu siah di salah satu kampung di Riau Habis jalan asfal masuk jalan tanah Habis jalan tanah masuk lagi Sampai ke dalam kebun sawit 2 hektare dipotong rata Di atasnya dibangun pesantren Kata yang punya, saya wakapkan ini Pak Ustadz Untuk pondok pesantren TK Quran, SD, SMP Orang semua belajar agama Ketika meninggal dunia yang 2 hektare Inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat Kalau ada orang pematang jaya Yang kaya-kaya, kebun sawitnya 20 hektare Begitu meninggal dunia Habis diambil istrinya Dan istrinya akan diambil oleh bronis Brondong manis Kalau saya nanya Ibu jangan tersinggung ya Boleh? Kalau Bapak meninggal Ibu mau ikut? Itu jawaban dari lubuk hati yang paling dalam Bahwa kita semua akan mati Maka Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama Dan setelah pulang Kampung alaman kita Mesti ada pengajian Dari maghrib ke isya Baca Quran Tapi ini semua tidak selesai dengan ceramah Ustaz Al-Solmat Tausia Wakapkan tanah Dapat tanah wakap Buat sekolah Berdiri sekolah Tapi masalah mengangkat guru mengaji Masalah honor daerah Masalah insentif Guru fisika Angkat jadi PNS Guru kimia Angkat jadi PNS Guru matematika Angkat jadi PNS Guru mengaji Dikasih honor 300 ribu Gajian 6 bulan sekali Dipotong sunat masal Ini hanya bisa dilakukan oleh Anggota Dewan Mereka yang memperjuangkan nanti Di parlemen Anggaran belanja daerah Mesti ada untuk guru mengaji Setuju? Guru mengajilah Ujung tombak Yang memperjuangkan anak-anak kita Itulah mengapa Ustaz Somad Masuk kampung Keluar kampung Datang berceramah Mengajak masyarakat Supaya apa? Supaya masyarakat Memilih Orang Yang kira-kira Nanti kalau dia duduk Di parlemen Dia akan memperjuangkan Masjid Memperjuangkan Pesantren Memperjuangkan guru mengaji Memperjuangkan Pondok Tafis Memperjuangkan rumah Quran Insyaallah Amin ya Rabbal Amin Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 Pergi ke TPS Buka kertas Itu banyak warna-warnanya Ada warna hijau Carilah disitu nama Jangan nama Abdul Somad Tak ada Yang warna hijau Untuk DPR DPRD Kalau hijau Nah itu cari Namanya Kamu dah kusebut tadi Baru yang biru Kalau yang biru itu Untuk DPRD Provinsi Untuk biru Buka Cari Adi Agus Hartanto Cucu lah Cus Jangan tepuk tangan aja Cucu Jangan sampai sini tepuk tangan Tak dihitung nanti Sama KPU Habis itu baru Yang warna Kuning Betul warna kuning Untuk Saya pura-pura lupa aja Sebetulnya Yang kuning Untuk DPR RI Acari Cari ingat aja Abdul Yang kemarin cerama Abdul Somad Acari Abdul Wa Saya udah Udah nyambung Karena dengan mereka Saya tak susah Komunikasi Bisa langsung Saya sampaikan Assalamualaikum Pak Abdul Wahid Waalaikumsalam Dulu masih ingat Kita di Pematang Jaya Iya Itu ada pendok pesantren Rumah Tapis Quran Gurunya macam mana Siap Kalau yang lain Macam mana Saya mau menghubungi Balehonya aja Yang datang 5 tahun sekali Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT Iya Pak Ustaz Tapi mereka-mereka ini Hanya datang Bawa Ustaz Somad Sementara yang lain Menyebar duit Ambil duitnya Jangan pilih orangnya Setuju 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 aja orang ini Sudara Tapi kami udah disumpah Ustaz Disumpahnya kami Tiga kali Wallahi Tallahi Billahi Bagaimana ini Kata dia Kau sudah sumpah Harus milih Tenang Ambil duitnya Puasa tiga hari Setuju Sudara 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 banyak kalian dapat ya Sudara 5 menit Di TPS Tapi menentukan Nasib kita 5 tahun ke depan Sampai 2029 Abdul Somad bukan orang partai Abdul Somad bukan caleg Abdul Somad bukan jurkam Saya tak ada kepentingan Tapi saya Ustaz Saya cerah Saya sangka bahwa Sampai mana tadi Abdul Somad bukan orang partai Abdul Somad bukan jurkam Abdul Somad tak ada kepentingan Abdul Somad ceramah Di masjid Di mimbar Tapi yang bisa memperjuangkan Hak konstitusional Di parlemen Inilah orang yang kita pilih Ingat Kita tidak lagi tinggal Di kerajaan Indragiri Sekarang kita tinggal Di negara Kesatuan Republik Indo Kekuasaan tertinggi Di tangan siapa? Di tangan rakyat Presiden Dijatuhkan oleh rakyat Bisa gak rakyat Menjatuhkan presiden? Bisa Tidak ada yang berkuasa Di negeri ini Kekuasaan tertinggi Di tangan rakyat Saatnya rakyat Membalaskan sakit hatinya Membalaskan dendamnya Membalaskan marahnya Pada tanggal 14 Februari Siap? Siap! Habis solat subuh Bismillah Hitawakaltu'alallah La hawla Wala kuwata Illa billah Jangan pulang ke rumah Kenapa? Takut jumpa setan di jalan Jangan pulang ke rumah Zikir di mejid Baca Quran La ilah ilallah Subhanallah Walhamdulillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah ilallah Wallahu akbar Wala awla Wala kuwata Illa billah ilah ilahi Al-Azim Sarapan pagi Jangan sampai tak sarapan Tanggal 14 itu nanti Karena kalau tak sarapan Tak bisa mencucuk paku Kalau tak ada paku disitu Bawa paku dari rumah Kalau tak ada paku Pakai tusuk sanggul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya sampaikan ini jelas Yang saya sampaikan ini clear Yang saya sampaikan ini nyata Kalau ada orang mengatakan Abdul Somad itu ceramahnya tak jelas Telinga kau pokak Abdul Somad itu ceramahnya tak nyata Paket kau habis Jelas sejelas-jelasnya Allahu akbar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Setelah kita mengikut ulama Yang kedua adalah Ulil Ulil Amri Ulil Amri kita siapa? RT Di atas RT RW Di atas RW KADES Pak Suwoto KADES Dua priodi Kira-kira bisa tak tiga priodi? Tiga priodi Habis tak perlu dirubah di MK Memang udah ada aturannya Lalu kemudian di atas itu Camat Di atas camat Bupati Di atas Bupati Gubernur Di atas Gubernur Presiden Kita taat kepada mereka Syaratnya yang pertama Adil Apa syarat yang pertama? Adil Yang kedua syaratnya adalah Amanah Apa syaratnya? Dalilnya mana Pak Ustaz? Inna Allah Mudah-mudahan Kita semua selamat Level Kabupaten Indragiri Hulu Selamat Provinsi Riau Selamat Indonesia Selamat Sesuai dengan doa kita Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Bapak Ibu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Panitia ini Bekerja keras Luar biasa Tapi karena hujannya mungkin Terlalu lebat Dua hari dua malam Tak berhenti Jadi susunan Kemahnya ini Memang berantakan Muka satu Di samping satu Di kanan satu Dan jamaah pun Macam-macam Rambut sama hitam Isi kepala Macam-macam Kata yang satu Aku tak apa-apalah Kepanasan Biarlah jauh Yang penting aku teduh Kata dia Itulah ibu-ibu yang duduk sana Kata yang satu Aku tak apa-apa becek Tak apa-apa panas Tak apa-apa kena hujan Asal nampak aku muka ustaz Itu dah dekat Nah inilah yang dekat-dekat Ada pula yang satu Aku tak penting nampak Tak penting nengok Tak penting panas Yang penting aku bisa sambil minum es Itulah yang mereka ingin Hai guys Saya mau nyetel Suara saya sampai Rupanya sampai Mau yang sedang minum es Mau yang di bawah tenda Mau yang dekat Mau yang di atas pentas Semuanya mulia Siapa yang paling mulia Apakah Abdul Somad Yang disambut dengan marhaban Apakah Abdul Somad Yang disediakan karpet Dua lapis Abdul Somad Yang paling tinggi sekarang Abdul Somad Yang disambut dengan Tolak al-badru alayna Abdul Somad Yang dimuliakan Belum tentu lebih mulia Daripada yang duduk Di bawah yang berlumpur Boleh jadi yang duduk Berlumpur Itu lebih dulu Masuk surga Daripada Abdul Somad Betul Diaminkan orang ini pula Memang payah kita ceramah Sama orang yang lurus-lurus Tabung Apalah salahnya Jaga perasaan saya sikit Pas saya bilang tadi Purak-purak diam aja Apa salahnya Insya Allah Kaki yang berlumpur Kaki inilah yang akan diselamatkan Dari neraka Insya Allah Baju yang basah Baju inilah yang bernilai Amal jariah Ketika menghadap Allah Nanti Langkah pertama Menghapus dosa Langkah kedua Mengangkat derajat Langkah ketiga Menghapus dosa Langkah keempat Mengangkat derajat Apa yang saya tengok ke bawah Selapku kemana Anda aman Anda aman